Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan iya kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita bahas sesuatu hal yang unik banget nih teman-teman Yang dimana kali ini ada seseorang yang merayakan ulang tahun Iula dengan cara yang diluar nalar ya So kali ini datangnya dari China ya teman-teman Yang dimana ada beberapa pelayan yang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk karakter Iula Nah disini bukanlah player cowok tapi player cewek teman-teman yang merayakan ulang tahunnya si Iula Bahkan ada beberapa player pun yang ikutan bernyanyi dan merayakan ulang tahunnya Iula Dia ikut nyanyi loh guys ya kayak ibaratnya happy birthday to Iula ya Tapi dalam bahasa China sambil bergoyang sambil dengan wajah yang gembira ya Karyawannya ikut bernyanyi untuk ulang tahun Iula Ini sebenarnya bukan pertama kali sih ada banyak kasus kayak gini di China sana teman-teman Saking ceritanya dengan karakter mereka membuatkan hadiah spesial atau merayakan hari ulang tahun karakternya dengan spektakuler Disitu ada kuehnya bahkan guys ya Ada fotonya, ada akriliknya, lalu ada posternya Itu gila sih Tapi untuk beberapa staff lainnya kayaknya ya acu-tacu ya Atau mungkin sudah terbiasa dengan request dari pelanggan-pelanggannya Seperti itu teman-teman Well ya mereka juga dibayar jadi ya mereka senang-senang aja gitu kan Hal ini sempet jadi perbincangan di sosmed-sosmed lah ya Yang mungkin aja kalian udah lihat dan mungkin kalian udah tahu Nah sempet juga beredar yang merayakan ulang tahun Iula ini pun adalah pengisi suara dari Iula versi Chinanya Tapi disini Bang Wizzy nggak tahu ya karena mukanya itu ditutup teman-teman Dan buat sekedar teman-teman ketahui ini adalah wajah dari pengisi suara Iula versi Chinanya Dan ketika Bang Wizzy cari sumbernya atau source-nya Dan yap ini nggak ketemu teman-teman untuk username yang ada di Bilibili Jadi gue nggak tahu deh itu siapa yang merayakan ulang tahun Iula Soalnya ini berbeda ya ini cewek loh yang ngerayain ulang tahunnya Biasanya kan yang merayakan itu ya pasti laki-laki lah ingin merayakan waifunya Tapi ini cewek gitu Kan ini cukup unik ya nggak sih So dengan adanya hal unik ini Apakah kalian pernah berencana untuk merayakan ulang tahun waifu kalian gitu Tapi kalau di Indonesia mungkin itu akan menjadi pusat perhatian ya nggak sih So gimana guys pendapat kalian mengenai hal ini Coba deh nanti komen di bawah ya Dan yap itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax